Lalu saya mengajian di Hongkong pesertanya 100% putri Dan hari ini subhanallah batangan KB Batangan dan adoh dari keluarga Pasti ngacengan Saudara-saudara aku sekalian yang berbahagia Alhamdulillahirrohbilalamin Atas kuasa Allah Saya bisa berjumpa dengan Bapak ibu saudara-saudara sekalian Kalau melihat jadwal yang ditulis Oleh asisten saya di Pondok Saya kemarin khawatir gak bisa datang Karena Sampai malam sebelum saya Berangkat itu masih berada di luar kota Tapi saya meyakini Semua pertemuan itu sudah diatur oleh Allah Dan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Pasti terjadi Saya sering mengatakan begini Manusia itu mampu Bukan karena dia mampu Tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu Manusia itu bisa Bukan karena dia bisa Tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa Maka semua perjalanan yang saya alami Itu saya enjoy banget Pengajian dikasih degan Saya juga enjoy Ini apa ini mas Ini kopi Kopi apa kopi susu Kopi Kalau kopi saya minum Kalau kopi susu saya tidak Karena kopi susu itu membingungkan Kopi ini ngajak melek Susu ini ngajak turun Kalau kayak gini saya gak minum Saya semua minuman kemasan saya gak minum Coca-Cola Fanta Bridge of drinks of tech Saya gak minum Kalau kopi saya minum Sampai seringnya saya minum kopi itu Saya kemarin mau di endorse Jadi bintang iklan kopi Tapi saya menolak Karena semua iklan kopi itu bohong Kopi kapal api Dibuka kopinya gak ada kapalnya Kopi itu guluak Dibuka kopinya gak ada luak Yang jujur itu cuma satu Sarung Iklan sarung gajah duduk Begitu dibuka sarungnya Ada belalenya Makanya kenapa pelatih gajah di Thailand itu Semuanya lagi-lagi Karena kalau gajahnya marah Pelatihnya tinggal telanjang langsung kayang Uh podoh Tidak ada yang saya sesali Tidak ada yang kemudian membuat saya sakit hati Karena bagi saya semua perjalanan saya diatur oleh Allah Kayak tadi saya cerita sama panitia Saya ngaji dijemput Kalimantan pakai pesawat pribadi Di Palembang pakai helikopter Di Jakarta dijemput pakai Ferrari Kemarin di Lampung Subhanallah Dan saya tidak pernah membedakan itu Karena apa Pada hakikatnya Anda dan saya mampu Karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu Maka kenapa Kemudian Ibnu atau ilah As-Sakandari Di dalam kitab hikam Beliau mengatakan Hidup itu gak usah kebanyakan ngatur Hidup itu gak usah kebanyakan ngatur Kenapa Karena hidup sudah ada yang ngatur Dan manusia itu Sakmadion dari aturan Kenapa banyak pejabat di tempat kita itu Ditangkap sama pihak berwenang Karena nabrak aturan Saya bilang Ada seratus lebih Bupati dan wali kota Itu ditangkap sama KPK Kenapa Karena mereka tidak mengikuti aturan Sudah ada tujuh ratus lebih Kepala desa di Indonesia Ditangkap sama polisi dan jaksa Kenapa Karena mereka gak mengikuti aturan Aturannya adalah Dana desa itu Untuk kesejahteraan masyarakat desa Tetapi kenyataannya malah dihuntal Kepala desa Dihuntal Kenapa banyak DWR yang ditangkap sama KPK Karena nabrak aturan Selama kita mengikuti aturan Pasti gak ada masalah Orang-orang yang kena masalah itu Rata-rata mereka yang nabrak aturan Dan ini banyak di Indonesia itu Nyumbang karpet mejid Sebelum pemilu Suaranya titik karpetnya di jalo menaik Nyumbang semen Bangun apa diminta lagi Nyumbang aspal Bangun jalan Gak jadi diminta lagi Yang lucu di tempat saya Calegnya nyumbang bandoso Sebelum diminta Saya telpon Makanya kalau saya kemarin ditanya Sama wartawan Gus Cita-citanya apa Cita-cita saya cuman satu Segera 17 April Karena sebelum 17 April Itu saya pengecin Kalau di Indonesia pusing Lewat jalan itu gak nyaman Nandurwet pelem Dukuli gambar caleg Gak nyaman sama sih Nandurwet rambutan Dukuli gambar caleg Bahkan kesepengetahuan saya Dulu itu yang namanya Pepohonan adalah Tempat bersemayamnya Jin demit iblis setan Begitu musim pemilu Setan semuanya lari Dari pepohonan Kenapa? Karena terjajah oleh Gambar caleg Dan setan ini Gambarnya caleg Cangkepnya merenges Terlalu mingkem Orang kenal itu Bahkan di Jogja itu Pasang gambar Macem-macem Ada yang malang kere Ada yang sedagap Bahkan ada yang gila lagi Di balik Kepalanya di bawah Kakinya di atas Capsennya apa Siap jungkir balik Untuk rakyat Cangkep Dan ternyata Dugaan saya Salah Di Indonesia itu Saya pikir setelah 17 April Semuanya sudah nyaman Karena sudah selesai Agnesen Sudah selesai pemilihan Tapi ternyata Sekarang di Indonesia Jauh lebih panas Daripada sebelum pemilu Kenapa? Karena kebanyakan orang Yang tidak ikut aturan Ya saya bilang Kalau memang tidak Saya kemarin diundang Sama pejabat-pejabat di Jakarta Ya kalau memang Tidak percaya dengan Quick Con Yang nunggu hasil KPU Selesai Lala percaya Ya itungan dewi Itu loh Mubungasa Indonesia Gak usah kemudian Kita ribut Gara-gara hal seperti ini Dan mudah-mudian Ini tidak terjadi Di BMI di Korea ini Siapapun yang terpilih Itu sudah ditakdirkan Oleh Allah Kan ini jadi aneh Gitu loh Orang opo-opo Sujud syukur Kok kalah hisen Nah ini cerita berani Kan malah Kalau lagu ini Via Fallen Kalau slow-slow Saja itu Woles gitu Kan ini aneh Makanya Bojang biasa-biasa Saja itu Ong Kalah Kalau aku menang Tuman Kalau saya Tagi gion-gion Saja Ong saya itu Kayak gitu Apa tau Dulu sebelum Pemilihan Saya bilang Pemilihan Kau gak nyenang Dandanya Sakjam Ibu-ibu itu Kalau mau nyoblos Nyoblos Di TPS Semenit Ya mending Ini ngomak Kerobojune Nyobot baju Semenit Nyoblos Sakjam Kan Gue rasa Nguyong Utak murah Atau nyoblos Makanya Ini Dipahami Bahwa Semuanya Sudah diatur Oleh Allah Maka disitulah Kemudian Kita diperintahkan Oleh Ibnu Atau'ilah Asakandari Jangan percaya Dengan kemampuanmu Tapi percaya Dengan kemampuan Tuhan Tidak akan Pernah Terhenti Sebuah permintaan Ketika permintaanmu Kamu sandarkan Kepada Tuhan Sesulit Apapun Permintaan itu Ketika kamu Percaya Dengan Tuhan Maka menjadi Mudah Tapi sebaliknya Tidak akan Pernah menjadi Mudah Sebuah permintaan Ketika kamu Percaya Dengan kemampuan Walaupun Sebenarnya Sepele Tapi kita Melupakan Kekuatan Tuhan Pasti kita Akan dipersulit Oleh Tuhan Saya kasih contoh Tidur itu kan Sebenarnya Persoalan sepele Tapi betapa Banyak orang Tidak bisa tidur Kenapa Karena Allah Tidak menidurkan Saya pernah Dundang pengajian Di Solo Mau berangkat Ke Lampung Begitu mau berangkat Jam pesawat Masih lama Saya diinapkan Di hotelnya Mas Tommy Suharto Begitu saya Masuk kamar Saya gak bisa tidur Apa Soalnya kamarnya KPN Ukurannya Satus Peng satus Kamar kok Ukurannya Satus Peng satus Kan luar biasa Kalau rumah saya Disujukan Cuman RSS Rumah sangat Sederhana sekali Sehingga Selonjur saja Susah Ini ukuran kamar Seratus meter persegi Gak bisa tidur Berapa banyak orang Yang membaca Doa Bismillahirrahmanirrahim Turuk gitu Makanya kalau saya ditanya Apakah obat tidur yang paling mustajab Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat Makanya kalau saya sedang ngaji seperti ini Yang di pojok ngantuk Gak apa-apa deh Anda mau tidur silahkan Tapi Imam Al-Hazali mengatakan Tidur itu saudaranya mati Maka kalau saya ngaji Awakmu turuk berarti awakmu pengen cepat-cepat Mati Dan saya kasih satu rahasia Karena dimampukan oleh Allah Kencing itu kan persoalan sepilih Tetapi manakala kita Percaya bahwa kita kencing Karena kemampuan kita Siap-siap Allah membuat kamu tidak kencing Saya ngajak anaknya Kapolres Liman Mau suntik meningitis Salah satu persaratan berangkat umroh Perempuan harus tes urin 30 menit di kamar mandi Dia kencing gak bisa keluar Saya bilang Kenapa kamu gak keluar dari toilet Loh Akhirnya aku jengkel Akhirnya aku jengkel Selak kebelet rahmat umroh Tak selantri indah sih Ya rahmat umroh Kenapa Karena Allah gak mengizinkan Gak mengizinkan untuk Kencing Makanya kenapa Kemudian orang kencing itu Harus disyukuri Dengan cara bersuci Makanya gak ada alasan Kalian tinggal di Korea Ini nguyuh Kamar mandi Gak mesti ada airnya Gak ada alasan Kalau gak ada air Bisa pakai tisu Bisa pakai yang lain Saya ketika pulang ke Lampung Kebetulan saya aslinya Ponorogo lahir di Lampung Puja ke Sumala Putra Jawa Kelahiran Sumatra Kalau asisten saya di Pondok itu Indo-Pakistan Bapak-Ni Iblis Ibu Nisetan Saya pulang ke Lampung Saya naik kapal feri Nguyuh Orano Banyu Saya andilau waktu itu Antara dilema dan galau Harap taubat apit Kira pantas Tutul-tutul ke timbo Ya rapantas Akhirnya aku kelingan Ngesai seprit Masya Allah Akhirnya saya cewok Nganggu seprit Rasa nih Tengkerahnya sih Untung Ragilegean Ngunuku bujuku takkan Dribung semut Buat nbah cangkem Mungu ya Maka Atas kuasa Allah Saya bisa hadir Jenengan bisa hadir Atas kuasa Allah Anda bisa kerja di Korea Selatan Karena saya tanya Sama orang-orang Dinas pekerjaan itu Berapa banyak orang Yang pengen mendaftarkan Kerja di Korea Juga gak bisa berangkat Kenapa? Karena Allah Tidak mengizinkan Maka Sombong Kalau orang mengatakan Aku iso Mergo aku iso Kita itu kan kadang-kadang aneh Begitu kita sukses Kayak ditanya Aku cah kerja Gitu kan Aku cah kerja Tapi lah Duit-duit Ini rupanya Kaya kota infak Gitu kan Kita konek Weng apa-apa kiri Jawabannya apa? Takdir Ini lah bajingan Tau Duit-duit jarene Cah kerja Orang duit-duit jarene Takdir Ini kan Bahasa yang salah Kalau kemudian Kita kaya Contoh bahasanya Nabi Sulaiman Semua ini karena Tuhan Karena terlalu lama Panas-panasan Rampunya terbakar Gitu Gak mungkin Seseorang itu Bisa melakukan Apapun Kecuali atas izin Allah Gak mungkin bisa Saya kasih contoh Saya sering bilang begini Contoh-contoh kecil ya Kalau dalam kitab hikam Kalau memang manusia itu bisa Seharusnya Polisi itu rumahnya Paling aman Kenapa? Karena polisi itu Pekerjaannya mengamankan Rumah orang lain Tapi kenyataannya Banyak rumah polisi Yang kemalingan Berarti polisi Rasul apa-apa Kalau polisi di Indonesia Sekarang Alhamdulillah Semuanya baik Tapi yang paling baik Ada dua Patung polisi Sama polisi tidur Ini paling apa? Sehingga baik Yang mengusirci Polisi ciluk bah Lampu merah Menggok Moro-moro Iya Danco Danco Moro-moro Ngadang Saya belum Kalau memang polisi itu bisa Berarti dia rumahnya Yang paling aman Nyatanya enggak Banyak polisi Yang kemalingan Berarti apa? Polisi juga Enggak bisa apa-apa Kalau memang manusia itu Takdirnya bisa sendiri Seharusnya Guru itu Anaknya paling pintar Tapi nyatanya Banyak guru Yang anaknya goblok Berarti guru Juga yuraiso apa-apa Kecuali dibuat pisah Oleh Allah yang mahabisah Kalau memang Manusia itu Ditakdir pisah Seharusnya Dokter itu Badannya paling sehat Kenapa? Karena dokter itu Pekerjaannya adalah Menyehatkan orang lain Tapi nyatanya Oke dokter Yang lorok Maka saya bilang Dokter ini Sajan-jani goblok Orang pinter Lah kok bisa Gus iya Kalau memang dokter itu Pinter Ngopo sabun wong Teko kok ditakoni Kan goblok Mas jelengan Orang apa Takon goblok Yang pinter ini Mungsiji Dokter hewan Orang tau ditakoni Langsung disuntik Makanya santri saya itu Tulisannya jelek Tapi cita-cita Pengen jadi dokter Kok tulisan muhelek Pengen jadi dokter Ngopo oleh Enggih bah Tulisan ku lelek Tapi pengen jadi dokter Lah apa Dokter hewan Lah kok esok Kan hewannya resa moco Dokter ini marah sama saya Sing gobloknya Wang Islam bagus Lah kenapa dok Wang Islam ini pekok Wang sing ngetut silitnya Kok wudu Sing geropi rai ini Cangkem basok Tapi iya Tapi ini saya jawab Atau dok Ngopo wang Islamnya Sing ngetut bakongnya Wudu sing geropi rai ini Padahal kalian jeningan dok Ngopo Ngopo ngopong lorok Sing lorom mata Nih kok sing disuntik Bokongnya Mudar Gak bisa apa-apa Kalau memang manusia itu Bisa apa-apa Seharusnya Kuli bangunan Kenapa Kenapa Karena kuli bangunan itu Pekerjaannya adalah Membaikkan rumah orang lain Neng nyata Oke Kuli bangunan Randuwe Oh ma Maka alhamdulillah Hari ini kita dimampukan oleh Allah yang maha mampu Kita dibisakan oleh Allah yang maha bisa Kita bisa bertemu di tempat yang baik Insyaallah Ketemu dengan orang-orang yang baik Berkumpul di acara yang baik Selesai acara Insyaallah menghasilkan sesuatu yang baik Amin Karena saya meyakini begini Orang baik itu ketemunya Ya dengan orang baik Orang yang jileng Sukanya ketemu dengan orang jileng Saya bisa mengatakan itu kenapa Saya sudah 17 tahun Ngurusi pengajian di dunia malam Saya sudah 14 tahun Pengajian 17 tahun di lokalisasi 14 tahun di dunia malam Di cafe Di tempat karaoke Dan lain sebagainya Saya masih umur 19 tahun Aku menunus ketemu lontek Saya 19 tahun baru berangkat kuliah Saya sudah bersentuhan dengan mbak-mbak Yang aja di lokalisasi Kalau di Jawa Timur Namanya begengge Membacanya pakai ikhfak safawi ya Begengge Gitu Kalau di Juga namanya lontek Kenapa disekatakan lontek Karena ada singkatannya Lontek berkelonteletele Saya dari umur 19 tahun Orang Walaupun kemudian dia sejelek apapun Tetapi ternyata di dalam hatinya Masih ada Allah Dan dia masih Kalau ada kebaikan di dalam hatinya Masih mau ketemu dengan orang baik Saya kasih contoh Kalau ada orang jajan PSK Di lokalisasi ketemu germo Kalau ketemu kiai Kiro-kiro Sing disalami Sing disungkemi germone Apa kiai ini Kiai ini Walaupun germo Singgulai Lontek Tetap saja Ketemu kiai di lokalisasi Sing disungkemi Kui kiai Dan kalau belum ketemu Lihat dari kejauhan Pasti dia merasa malu Waduh ada pak kiai Delik Orang mungkin mau ngelondek kok bangga Pak kiai pulang ngelondek Ada orang-orang Saya itu kan biasa ya Kalau ngaji di kafe Temu mbak-mbak yang mabuk Tau-tau tamunya datang Waduh Waduh Isin nang Dalam keadaan mabuk Mereka panjipunya Rasa malu Artinya apa Saya selalu mengatakan begini Orang baik dan orang jelek Itu kan bedanya tipis ya Sebaik-baiknya orang Itu pernah berbuat jelek Dan sejelek-jeleknya orang Pasti pernah berbuat baik Maka kenapa saya mengatakan Orang jelek Orang baik Itu pasti punya masa lalu Dan orang jelek Pasti punya masa depan Yang menjadi persoalan itu apa? Iki locah rungono Yang menjadi persoalan adalah Kita itu selalu menjadi pengacara Bagi kesalahan kita Dan menjadi hakim Bagi kesalahan orang lain Lak karo salai Awai dewi Awai dewi Jadi pengacara Di belos Tapi terhadap kesalahan orang lain Kita selalu menjadi hakim Selalu menyalahkan orang lain Yang menjadi persoalan disini Dan saya tidak mau melakukan itu Aku mau buning lokalisasi Dulu awalnya Mau dibunuh sama orang-orang ini Kalau saya cuma ditodong pistol Mau dibacok Mau dicurit Tidak terhitung lah Dan bagi saya itu bukan satu masalah Kayak kemarin saya pengajian di Jakarta Dikruyuk sama priman sepuluh Saya tidak mundur Ong beriku sumber Daripada kecemplung aku Saya ditanya sama wartawan Yang paling berat apa? Yang paling berat itu adalah Godaan sahwan Pengajian ini masya Allah Pakai ini SMS Siliti metu sediti Saya ngaji Wahyu-wahyu Beto ini gini Halah-halah Janjan Lanang kabih Kalau saya ditanya itu Dimana gue pengajian di kafe Di lokalisasi Itu pengajian paling menyenangkan sedunia Kenapa pengajiannya berpahala Matanya bervitamin Soal Yang paling berat Gudanya bukan itu Umur 19 tahun Aku sepanjang lebih Koyang-koyang Koyang-koyang Mulai ngaji diampir Koyang-koyang Ya Allah Karena aku galau Mampir Aku diperkosa Orang diperkosa Mapan Kemarin Diterang setuju Sebenernya Gua sementara itu Kalau ngaji di tempat seperti itu Pengen apa enggak Ya saya jawab Aku ini normal Ya pengen Terus beripun Ya ngempet Masa Hari ini Saya meyakini Anda mau datang Di tempat yang baik Ketemu dengan orang yang baik Insya Allah Atimu Hiji ono Api Amin Allahumma Amin Dan ketika kamu ketemu Dengan orang baik Merasa nyaman Saya teringat Dengan apa yang disampaikan Oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Al-Mar'u Ma'aman Ahabba Atau Yuhsyarul Mar'u Ma'aman Ahabba Seseorang itu Besok di Padang Masyar Akan dikumpulkan Bersama orang-orang Yang dicintainya Jadi lah Awak mungkin seneng Ngumpul orang-orang Mejit Kumpulnya Ya karu Wong-wong Mejit Lak seneng Kumpul Mungkaru Wong-wong Senyakil Botol Seseorang itu Padang Masyar Yang mabuk Bro Kalau anda Senengnya Ketemu dengan Kiai Ini Melungaji Mergo seneng Karu Kanjik Nabi Seseorang itu Padang Masyar Kumpulnya Karu Kanjik Nabi Awak Seneng Karu Kiai Seseorang Padang Masyar Kumpul Karu Kiai Bahkan Dikatakan Melihat Wajahnya Kiai Itu Dianggap Ibadah Kalau Saya Ngomong Sama Bapak PSK Memandang Wajah Kiai Ibadah Apa Jawaban Mereka Beruntung Kami Memandang Ibadah Melayu 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 Melu Matamu Jadi ingat Pertama kali Empat tahun Yang lalu Ngaji di Taiwan Begitu Sampung Ngaji Di gedung Seperti ini Pulang ke kamar Dicekat Sama orang Ngomong Pakai Bahasa Taiwan Cike Cike Aku radung Cike Cike Aku yang meneng Wai radung Aku Dia tak jawab Cike Cike Yes Cike Cike Masuk kamar Dua 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 Cike 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 Saya Telepon Anak Panitia Pengajian Ketemu Aku Cike Cike Yes Cike 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 Ditawani Kelon Aku Kurang Ngerti Arti Ini Dia tak Jawab Yes Jajalah Aku Ngerti Arti Ini Dia tak Jawab Oke Ada Sesu awak Mulai Ketemu Bujumu Langsung Cike Cike Anda Seneng Ketemu Karo Giyai Kumpul Karo Giyai Sena Jantoran Dua Keturunan Giyai Tak Dungaki Muga Muga Minimal Mambu Giyai Amin Mambu Giyai Kuluh HP Daripada Giyai Mambu Selawatan Apa Dangdutan Kenapa Seperti Itu Aku Seneng Dangdutan Yang minimal Giyai Seneng Dangdutan Tapi Seneng Pengajian Maka Saya Bagi Manusia Itu Ada Tiga Kalau Di Cafe Amar Maruf Menungkar kadang-kadang pikir, kadang-kadang sujud, cewek sih wow makanya malekat ingin jadi manusia jadi lah, awak mungkin mau amarmakruf nahimungkar minimal yang kedua lakweknya jik seneng maksiat, ojo ninggal ke sholat lak jik seneng dangdutan, ojo ninggal ke pengajian lak jik seneng maksiatan, ojo ninggal ke sholawatan itu namanya amarmakruf nyambimungkar istilah kerennya STMG sholatnya terus, maksiatnya jalan jadi ya, ya sampai begini ada cerita di dalam kitab itu jalalan itu, ada walinya Allah meluk Ka'bah tak dong lagi, seneng kini moga-moga semangat haji dan umum ini ngelamu ngamintok, yakin orang mangkat begitu meluk Ka'bah, dia bilang ya Allah takdirkanlah aku menjadi hambamu yang tidak pernah sama sekali berbuat maksiat apa jawaban Allah kepada wali ini? eh, waliku lakwekiratautumindak maksiat dimana aku menempatkan makfirohku artinya apa? kenapa manusia itu ada yang bermaksiat? karena Allah sudah menempatkan makfirohnya ini ngajak mau dati ke dalil yang salah wih, mabuk apa-apa ada makfirah yang kusti Allah soalnya makfirah yang kusti Allah wih, montek ke kat pingi-pingi maksiatnya mau gara-gara sadidul ngadaptok serang ada makfirah artinya apa? kalau memang kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan ya, kita tetap ngaji pengajian makanya kenapa saya dilokalisasi ada pengajian kayak dua hari yang lalu saya baru pengajian dilokalisasi di Jogja ah, kita tetap ngaji wih, bengi tanduk ngelondek mulai ngelondek wih, mandi besar soal besok seperti apa itu hasil akhirnya urusannya makanya kenapa saya itu diterima banget di dunia malam karena saya tidak pernah menggunakan dalil yang dele-dele pagi hari saya mau tanya orang itu kan kalau mabuk solatnya gak diterima sama Allah 40 hari betul? ya saja, betul bagaimana dengan kami yang biasa mabuk? betak jawab kuiki hadisi yang normal do sementara awakmu kuik abnormal lak nunggu kuik ramabuk baru sholat-sholat muka pang Pak Yai, kemarin perintah kepada kami untuk korban ya iya tapi ini wang hasil ngelondek Pak Yai apakah ada pahalanya? saya jawabnya gampang ya mohon maaf Gus Muktah bukan panitia pahala makanya apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian kita berbuat baik walaupun masih bermaksian makanya saya biasa baru sholat Allahu Akbar wang mabuk di kafe datang mandek sering saya mandek saya itu biasa banget baru ngaji, baru sholat mandek wang mabuk biasa saya tahu apa ini soga uluh nih satu saat saya sholat ini mami cacah mabuk Allahu Akbar saya baca Alhamdulillah yurambil alamin teka uang mabuk mandek bingung lah ya orang tak jawab sholat ku batal orang tak sholat kok ditantang terus ke sholat mandek akhirnya tak jawab batal sholat ku tak pikir nantang gelut ternyata apa begitu mendekat dia mengatakan apa mabuk aku melu sholat halah halah dine lho mabuk akhirnya saya ajak sholat caranya gimana agamamu apa kadosi islam masak jadi umur 40 tahun itu dia belum pernah sholat sama sekali dan ini saya uang mabuk makanya kalau saya itu mau posting orang yang mu'alaf gara-gara itu saya ngaji di kafe itu mabuk kebak instagram akhirnya dia sholat caranya gimana bah aku ngadek aku rukok aku rukok aku sujud begitu rokat pertama aman rokat kedua hp ini muni diangkat si bro sholat kalau hari ini kemudian kita berbicara temanya saya tanya panin ya temanya apa bro habis gelap terbitlah terang jangan pernah kemudian kamu berputus asa dengan keadaanmu hari ini kalau kemudian Allah itu berkenan membaikkanmu saya banyak seorang mantan lokalisasi mantan WTS tau-tau dia meninggalkan tempat itu tapi yang menjadi persoalan sekarang di Indonesia itu mohon maaf saya sering bilang di Indonesia itu sekarang orang banyak semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni ini loh yang bahaya sekarang istilah kerennya NKTA nafsu ini kuda tenaganya ayam jadi ya mohon maaf ngawur keberagamannya maka hari ini kan saya sampaikan bagaimana kemudian kalian akan menjemput masa depan maka saya katakan nak lihatlah kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca sepion kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca sepion kenapa? karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita kita gak ada yang tahu kalau malah kayak mengendir tau siap presiden ternyata virusnya sudah sampai Korea maka hari ini sebelum saya menyampaikan itu lebih lanjut yuk saya ajak salawat mudah-mudahan dengan salawat kita ini kita didekatkan dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. makanya kalau kalian lihat video saya yang viral itu yang salawat di kafe itu sampai hari ini Alhamdulillah dulu mereka buka-bukaan sekarang mereka sudah berjilbab kemarin saya posting terakhir saya pengajian di Bali yang rame itu dulu 400 orang semuanya dengan pakaian seksi sebenarnya gak seksi sih hanya mereka salah kostum tinggi mereka 170 cm pakaiannya hanya 40 cm wow mata rupa-rupa codot ada tisu mas maklum ini negara uang jadi tisu itu tidak jaluk tisu biasa ya jangan magic tisu ya yuk kita selamatan yuk supaya diberkai oleh Allah dan mendapatkan syafatnya Rasulullah dunia seisinya itu kan diciptakan karena nurnya Muhammad artinya kalau kamu pengen dapat dunia gampang dekatlah dengan Muhammad dunia seisinya diciptakan karena nurnya Muhammad bahkan nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu hanya merupakan bagian kecil dari nurnya Muhammad maka supaya kita didekatkan oleh Allah kepada dunia seisinya ya kita bersolawat takjak selawatan ayo selawat modelowo model baru apa model lama baru belum jadi ya model baru yuk lagu-lagu ini indangdut dikawai solawat lagu ini via valen lagu ini nila karisma yuk kaya ditinggal rapi kimcil kepoleng kelingan mantan korban janji wapal wangu-lagu ini londeo wapal bro aku lagu-lagu ini korban janji kuyon waton lagu korban janji tapi digawai solawat selalu wala nabi Muhammad ibu-ibu semuanya banra tunggu tanggi lunas semuanya mulai matang amin apa matang itu ibu-ibu mariam bisa matang ranti ibu-ibu ibu-ibu ini rasa melu-melu mariam pakai ibu lupa mariam ranti ibu-ibu matang lagu korban janji kita buat solawat solawatnya lagu itu macem-macem lagu khusus rondo ya semacam-macem khusus rondo ono tangis kelayung-layung tangisi rondo hati ne bingung nangis saban bengi turu dewe rondo sing ancani ditumpai arang-arang rondo rondo tua umur swida tahun khusus baku dirabi ya matamu rondo umur swida sing mati sopoh ya kondisi keracunan susu gak ada luar saya gak ada luar saya kalau susu fragmentasi malah kayak akul salu ala nabi muhammad Allahumma sali ala sayyidina muhammad dinti bil kulub wadawaiha wafiatal abdan wa sifaiha wa nur al-absari wadiyaiha bareng-bareng Allahumma sali ala sayyidina muhammad dinti bil kulub wadawaiha wa nur wa di wa di wadiyaiha wa nur al-absari wadiyaiha sebelum saya ulangi lagi Allahumma sali ala sayyidina muhammad muhammad dinti bil kulub wadawaiha wafiatal abdan wa sifaiha wa nur al-absari wadiyaiha koelungo koelungo nalikane adan kaeh malah mapan turu sakarab mu dewe nuluh nuluh dihawa namsumu engkau lupakan Tuhan mu mengejar dunia lupa akhirat mu Allahumma sali ala sayyidina muhammad dinti bil kulub wadawaiha wafiatal abdan wa sifaiha wa nur al-absari wadiyaiha tanpa sebab koelungo ninggal sholat kamong ko sholat tondo syukur nikmat heli ngo ureb ora suwe ibarat koya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawasi Allahumma sali ala sayyidina muhammad dinti bil kulub wadawaiha wafiatal wa sifaiha wa sifaiha wa sifaiha wa sifaiha wadiyaiha ngaboti ngaboti trisno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu Allahumma Allahumma sali ala sayyidina muhammad dinti bil wadiyaiha wafiatal wafiatal adan wa sifaiha wa sifaiha wa sifaiha wadiyaiha kue lungo pasaku sayang-sayangi tanpa pamit kue ngadoh ngunu wai aku rangerti salahku dan kau campakan diriku bersanding dengan kekasih barumu Allahumma sali ala sayyidina muhammad dinti bil kulug wadawaiha wafiatal abdan wa sifaiha yuk sekali lagi mau saya post di instagram saya Allahumma sali ala sayyidina muhammad dinti bil kulug wadawaiha wafiatal abdan wa sifaiha wa nurin amsari wadiyaiha wu ah wu yuk wu rambut rambut diticaknya beda lagu wu 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 selamat kembang-kembang kantel mantan nanya tiring buddil ono celeret di bonjondil aku kaget cekalan kini selamat saya semu so ketemu bujondi rumah kalau selawatan anakmu soleh amin ibu-ibu itu anak-anak kirimi fatihah yang berikimu kemuka anakku soleh Allahumma soleh amin Muhammad mandi bujomu cerewet gampang so turu bujomu turu ketemu bujomu cekal cangkeme Allahumma soleh amin amin bujoku cangkeme amin cerewet al-fatihah wajik cerewet gampang tambah yasin saktah lili enggak ya ya tema hari ini masa depan kita jauh lebih baik daripada masa lalu kita habis gelap terbitlah terang jadi begini ya Saya dulu itu tidak menyangka Kok dunia malam se-Indonesia hari ini Hampir semua saya masuk Di Bandung itu Sekarang ratusan preman dan ratusan PSK Bah, ayo ngasih sama kami Di Wamena, Papua Di Makassar, Jakarta Ini menyusul Bandar Lampung Jadi tempat-tempat seperti itu Ternyata Bisa kita dapatkan Kenapa demikian? Saya mau bertanya Sekarang kamu Islam Sekarang kamu beriman Pertanyaan saya Siapa yang bisa menjamin Islammu? Siapa yang bisa menjamin imanmu? Kue uremu Islam Singkisah jamin matimu Islam Orang Kue saiki hadroan Singk mati jamin Kue mati hadroan Orang Maka disinilah sebenarnya pentingnya kita itu ngaji Supaya ada singkileke Yang menjadi persoalan itu apa? Sekarang banyak orang yang ngaji online Tapi melupakan ustadz yang semestinya Maka akhirnya dong ngamur Laku yang ini solo Ini malah ngaji Ini mengkaru radio Bisa jadi nge-radio ini ada suara tanpa Rupa Ada suara ini ada rupa ini Ya entet gimang? Sun sembure semiki Masyota Udan Jero hati Ono suara nera Ono wujuti Ento jenengi Ngaji mungkaru suara Rupa Guru mentot Sing jeneng ngentotnya sifatnya Dada ke fitnah Sing ngentot Sopo Sing mambu Sopo Mila kok guru ini rajelas Biasanya senengannya mitnah uang Bitah-bitah ke uang Ngaver-nggaver ke uang Nyesat-nyesat ke uang Soalnya guru ini Entot Lak guru ini entot Mondo eneng diineng Al-Mahadu Salafiyah Asyili Tiyah Asyili Tiyah Ngagusot Ya Asyili Tiyah Sop Kalau ngagusin kasar Asyili Tiyah Jadi kawan-kawan begini Makanya kalau saya itu kadang-kadang Ada undangan Di tempat terpencil Saya itu kalau gak mendatangi malu Karena semangat mereka berarti tinggi Daripada kemudian mereka tersesat Dengan guru yang salah Maka dikatakan di dalam kitab Pak Lim Al-ilmu bila sehin facehu sehton Ilmu tanpa guru-gurunya setan Kalau gurunya setan Sifat keberagamaannya Akhirnya ngawur Contoh Urung bodoh wis takbiran Kan ngawur Ngerti kukui posondisi Nembe bodoh Lah wis bodoh nembe takbiran Lawang urung bodoh Kamis takbiran Ya Allah menangkanlah calon kami Karena jika calon kami kalah Saya khawatir tidak ada yang menyembahmu Ya Allah Kalian saya kasih tahu Saya tidak berbicara Pilpresnya Saya berbicara ilmunya Singapur Kalau pilpres sudah berakhirlah Aku syakir Dan kau muslimin waktu itu jumlahnya Hanya 313 Berperang melawan ribuan Orang-orang kafir Sehingga kalau orang islam ini kalah Otomatis sudah tidak ada islam Tidak ada yang menyembah Allah Konteknya seperti itu Kok digunakan Di pilpres Kan orang nyambung Calon pertama islam Calon kedua islam Wakil lagi yang ma'ruf Islam banget Tua umumwi Sandiaga uno Santri milenial Begitu milenialnya Wudu banyu sak cido Kan yura ngomong Semuanya milenial Wih ngila aku ngomong ini Sak durungnya pilpres Pindarannya aku kampanye Kan ini bisa rampung Kita berbicara ilmu Aku tak takon Kalau yang dunggu Kalau calon saya salah Kalah Besok saya khawatir Tidak ada yang menyembahmu Aku saya tak takon Kalau neno warisman Umpa mo tenan Calonmu kalah Pertanyaanku Kwe saiki nyembah Sopono Eh neno Rumwa no Upe La umpamo kalah tenan Kan begitu Kalau saya bilang Siapapun presidennya Saya tetap nyembah Allah Betul 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 gitu Orang no hubungan Tapi gara-gara Aku kerungu doan Neno warisman Aku numpah pesawat Neno pramugari Aku nunggu Ya Allah Jadikanlah dia istriku Karena kalau dia Tidak saya nikahi Saya khawatir Tidak ada yang menikahinya Ya Allah Bojuku kerungu Jawab Matamu Nunggu takdir Kalau memang takdirnya ada Ya saya nikah lagi Kalau gak ada takdir Ya saya menciptakan takdir Saya sendiri Makmum Makmum yang baik itu adalah Yang manut dengan Imam Dan imam yang baik adalah Yang diikuti oleh banyak Makmum Betul Kesuksesan seorang suami Berangkat dari doa istri Betul bu Betul Maka semakin banyak istri Semakin banyak yang mendoakan Jadi kemarin saya membuat perbandingan Orang yang istrinya satu Sama istrinya dua Itu masuknya surga Yang istri dua Duluan Muhammadiyah sama NO Itu masuknya surga duluan NO Oh gak sebab ibu Yang punya istri dua Masuk surga duluan Yang punya istri satu protes Malaikat kenapa dia masuk surga duluan Nah iya dia istrinya dua Hubungannya apa Karena dia lebih takut kepada Allah Yang punya istri satu jawab Saya juga takut dengan Allah Apa jawab Nalaikat Enggak Kamu gak takut dengan Allah Kamu lebih takut dengan istri Waduh NO Muhammadiyah itu Melubuhi surga Disi NO Muhammadiyah itu Maksudnya surga setelah NO Kenapa? Karena NO Tidak mengharamkan rokok Muhammadiyah mengharamkan rokok Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena takut dengan Bahaya peringatan Merokok dari pemerintah Maka gara-gara takut Muhammadiyah mengharamkan Dan saya baru tahu Kenapa Muhammadiyah itu mengharamkan rokok Karena memang Peringatan bahaya merokok Itu hanya ditujukan Kepada orang Muhammadiyah Buktinya apa? Peringatan pemerintah Rokok itu Membunuhmu Bukan membunuh NU Membunuhmu Muhammadiyah Orang membunuh NU Maksudnya Maksudnya Tiap hari menurang rokok Saya tidak menurang rokok Saya dulu ngaji di rumahnya Dalang Nus Tahun 2005 Ditawari merokok Pakai bahasa ngapak Ya Allah Kepada teman Pak kiai kia Kisu-kisu Ngobori cocot Ya Allah Cocotnya sapa Kiai Yoi nyong jawab Cangkem Kui Kiai cangkem Dioboran Dan yang salah Terhadap Latahnya Orang enung rokok Itu adalah Pembengsin Karena setiap kali Masuk Pembengsin Pasti ada tulisan N-O Semakin Eh No Sobasa Inggris Jadi ini konteknya Perang badar Kau bisa digunakan Ini secara keilmuan Berarti dia Tidak memahami Ilmu yang namanya Asbabul Wurud Kalau Quran Itu asbabul Nuzul Ayat Kalau hadis Itu namanya Asbabul Wurud Kenapa? Karena belajarnya Tidak beneran Saya dalam kapasitas Keilmuan Saya sekali lagi Tidak ngomong Urusan Pilpres Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Isra Ayat 176 Saya goblok Goblok Ke awai Dewi Kipaham Al-Isra Ayatnya 111 Kok Ayat Ayat 116 Ayat Ternyata Ayat Hasil Amandemen Gerakan 212 Orang Ayatnya Maka begitu Dia mengatakan Saya Menyatakan Keluar dari N Oming Gator Aku Rabu Toko Nor Nor Normal Pertanyaanku La'awak Mungkin Ngomong Mertu Pertanyaanku Melebumu Kapan Logika Logika Sederhana Niki Melebumi Sik Nembe Matu Wah Ngurung Melebumu Kawes Matu Kan Masak Ke Ibu Ibu Ngurung Melebumu Matu Wijin Nge Ejakulasi Dini Gak Ini Kepekoan Kepekoan Seperti ini Terjadi apa Karena Gak Punya Guru Tuman Karena Gak Punya Guru Akhirnya Ngamur Bahkan Ulama Kemarin Mengambil Hadis Palsu Barang Siapa Mendukung Orang Yang Zolim Maka Islam Nya Akan Hilang Wijin Ngopo Menek Wijin Ngomong Cangkemmu Begitu Keluar Fatwa Kafir Diganti Non Muslim Orang N Gak Memahami Persoalan Awamu Kerjau Neng Korea Selatan Juragan Agamanya Kristen Wijin Juragan Kafir Juragan Non Muslim Non Muslim Pada Aku Ngajikan Mbak Mbak Lonte Sama Sekali Saya Tidak Pernah Memanggil Mereka Lonte Tetapi Memanggil Mereka Dunia Malam Saya Masuk Ke Karaoke Saya Tidak Mengatakan Dunia Mas Tapi Puskes Mas Pusat Kesenangan Mas Mas Mereka Kerjanya Di Room Karaoke Apa itu Karaoke Katorok Dibuka Oke Mbak Mbak Itu Pekerja Pem Mewarnai Rumah Tangga Orang Lain Sehingga Mereka Menyebut Ahli Mas Sama Bahasa Kafir Diganti Non Muslim Bahasa Yang Menyejukkan Dalam Konteks NKRI Dalam Konteks Berbangsa Dan Bernegara Dikritik Sama Orang Yang Ngaku Kiai Orang NU Nggak Paham Kafir Dari Bahasa Kafir Yukafir Kufron Orang Bahasa Santri Fala Yaburu Falan Fahwa Failun Kufron Fahwa Kafirun Laka Fara Yukafiru Takfirun Fala Yukafiru Tafilun Gwira Tau Ngaji Ngaji Ngomong Tabaya Tubuh Youtube Akhirnya Goblok Mu Yukana Yakunu Konangan Akhirnya Yukafiru Kampret Kampret Artinya Apa Kejadian Kejadian Seperti ini Di Indonesia Semakin Marah Kenapa Karena Kurangnya Ilmu Sing Dinyatakan Menang Sante Sante Wai Sing Orang Dinyatakan Kalah Malah Sujud Syukur Peng Telu Malah Kalah Menang Sombong Menang Tapi Kalah Menang Jendeng Sampai Singkodong Tuman Kalian Lihat Di Ikin Saya Terakhir Disinilah Kemudian Saya Pengen Anda Belajar Dari Guru Yang Benar Guru Fungsi Limong Supaya Masa Depan Musim Rumong Saya Merasa Terayong Saya Gak Mau Kemudian Jadi Hakim Bagi Kalian Saya Ulangi Banyak Orang Menjadi Pengacara Atas Kesalahannya Sendiri Dan Menjadi Hakim Atas Kesalahan Orang Lain Kalau Dengan Kesalahan Sendiri Di Belom Mati Matian Kesalahan Orang Lain Dihina Bisa Bisa Kenapa Karena Gak Punya Guru Maka Tidak Sumpah Mubahalah Demi Allah Saya Bersempah Kalau KPU Zolim Awak Mengerti Tata Cara Mubahalah Yang Bener Ini Tata Cara Mubahalah Wiku Dunia Ono Tersang Ono Yang Nuduh Nuduh Bersumpah Sing Disuduh Bersumpah Di Oleh Allah Dan Masyarakat Kui Sumpah Mubahalah Lak Sumpah Sing Dituduh Orang Ono Namanya Bukan Mubahalah Tapi Sumpah Cangkeman Cangkeman Mubahalah Mubahalah Kui Nuduh Aku Maling Kamu Nuduh Saya Maling Demi Allah Saya Melihat Miftah Mencuri Aku Sib Dituduh Ngomong Demi Allah Saya Tidak Mencuri Saya Kalau Mencuri Siap Dilahap Oleh Allah Berserta Anak Turun Saya Kalau Tuduhan Saya Salah Saya Siap Untuk Dilahap itu namanya mubahalah ada dua pihak kalau satu pihak itu namanya bukan mubahalah tapi orang cari masalah maka yang disampaikan oleh almarhum dia mengatakan apa akan datang satu jaman orang tidak pernah ngaji tapi dipanggil orang tidak pernah mondok tapi dipanggil ustad sejak kapan Nenowarizman dipanggil ustadah klasifikasi ini apa maka sekarang begini ada tren orang hijroh hijroh apa tapi cukup yang tadinya belum sholat menjadi sholat dan sekarang yang terjadi apa orang hijroh itu adalah tidak sholat kemudian sholat dan menjelek-jelekkan mereka yang belum sholat apa rumah sana yang begini, menjelatkan bahwa datangnya hidayah itu tidak hanya karena permintaan tapi karena Allah yang mengendaki walaupun manusia itu meminta hidayah Allah tidak ngasih contoh nih kanji Nabi Muhammad dongaknya pamane bendina dongak tetap tidak masuk Islam sampai dia mati tetapi kalau Allah mengendaki tanpa minta masuk Islam contoh nih Umar bin Khotob Umar bin Khotob itu tidak pernah minta ya Allah saya minta hidayah wong dia masih kafir kok tapi lah Allah ngeresaki masuk sama halnya ketika saya pengajian di mesjid UGM ribuan orang tahu itu ada yang DM saya terima kasih ya bah saya seminggu yang lalu masih pengajian di lokalisasi tapi sekarang saya sudah pengajian tempatnya abah di mesjid ini namanya apa hidayah itu berangkat dari guru yang benar maka guru itu fungsinya sebagai mu'alim, mudaris, mu'adib, mu'rabi kalau orang menyepelekan guru apa kata atah habib lutsi guru saya Nabi Muhammad itu ibarat lampunya guru itu ibarat saklarnya Nabi Muhammad itu lampu kiyai itu saklar kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau kamu tidak nyekleke saklare ora bakal oleh pesafaate kanjing Nabi yang ragu-lagu nyedak kalau ahli warisi saya ingin ngomong orang penting langsung ngaruh kanjing Nabi pertanyaanku matamu ini nyawang kanjing Nabi kapan Tuman saya memang tidak bisa baca kitab tapi saya bisa beli ahli kitab ya matamu akhirnya ya ngawur sifat keagamaannya didik-didik mubahala didik-didik doang salah yukimau akhirnya jaka sembung bawa golok gak nyambung blok akhirnya yang terjadi apa Tony Boster waton munindo bose becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak ranganggu ota gajah dipelangkoni ora sedang saya tidak membenci orangnya menggumun karu goblok kenapa ditampak tampakan maka proses seperti ini saya hargai kalian di tengah-tengah kesibukan bekerja di negara orang masih memperkesempatan bersekutu bersama-sama mengadakan pengajian dalam rangka menggapai ridha Tuhan maka aku yakin ini begitu kerungu pengajian kamu datang berarti hatimu ada yang dikatakan oleh Imam Al-Hazali fungsinya sebagai Al-Hatif Ar-Robbani apa telpon ketuhanan fungsinya seperti ini apa untuk saling mengingatkan watawa sobil haki watawa sobi sober maka hatimu tergantung hatimu berfungsi sebagai Al-Hatif Ar-Robbani berfungsi sebagai telpon ketuhanan apa enggak aku tidak kerungu pengajian ayo saya makan ngaji jawab wis tau hati-hati sesok weh randu weh rezekin dong ya Allah kulon jalan rezekin malekatnya bengok wis tau malekatnya bengok meneh tuman ayo fungsinya disitu kok weh kerungu dan mau ambar mau ambar hatimu aku ingin pengajian terakhir lokalisasi bah saya itu di lima saya itu kalau dapat tamu menjelang subuh baru kelon urung rampung kerung wadan subuh kan aku galau rian 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 ya Allah ambik banget tapi mas adan subuh rian artinya apa sekelas lontes sekalipun di dalamnya ada Allah kerunguatan dan iji isin karugusti Allah masak awam kerunguatan malah susah jawabannya apa adan menang kan bajingan aku itu sesuai dengan prasangka hambam aku seneng ketemu karugusti Allah aku benci ketemu karugusti Allah aku benci ketemu awak maka saya sering cerita ada orang yang minta dipotongkan rambutnya di rumahnya tukang potong rambut begitu dipotong rambut tukang potong rambutnya bilang takkan dhani bro apa gusti Allah kira cangkem hati-hati tenan buktinya apa kalau memang Allah itu ada kenapa hari ini banyak orang miskin gak bisa makan anak terlantar gak bisa sekolah orang sakit gak bisa berobat berarti Allah itu tidak ada oh bener cangkem begitu pulang dia mikir maksud aku kalah karena tukang potong rambut begitu dia pulang dari rumah itu Allah langsung kasih jawaban apa jawabannya di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan ngomong ngokoyogus miftah tajar weh ngomong ngokoyogus miftah mirip matamu begitu dia mau pulang Allah kasih jawaban lihat orang yang ngomong gondrong gimbal acak-acakan dia tidak jadi keluar masuk kembali ke dalam rumah dan dia mengatakan kepada tukang potong rambut mas ternyata di dunia ini tidak ada tukang potong rambut kenapa kamu ngomong seperti itu coba kamu lihat kalau memang tukang potong rambut itu ada kenapa hari ini di depan rumahmu masih ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan kemana tukang potong rambut apa jawaban tukang potong rambut eh kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan dan dia rambutnya seperti itu bukan berarti tidak ada tukang potong rambut tapi salah dia kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut apa jawaban orang yang luar biasa ini sama mas kalau hari ini ada orang susah ada orang miskin gak bisa makan anak terlantar gak bisa sekolah orang sakit gak bisa berubat bukan karena Allah itu tidak ada tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari masjid us al-korni ayo sholat milah aku pesen lak gula tukang adan ini saya ngepe kadang-kadang subuh-subuh saya ngepe subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Banser Berarti Hayalas sholat Ayo sholat Gak ada alasan kalau kamu ninggal sholat Apa sih? Saat itulah kemudian kamu bercinta dengan Tuhan Maka kancik Nabi Muhammad Kenapa hurufnya bahagia? Karena ibadah dianggap solusi Tidur dianggap masalah Awai Dewi sebaliknya Tidur dianggap solusi Ibadah dianggap masalah Malam bengok Adan menang Ngomong kalau Bilal-Bilal Kalau kamu belum adan Sebentar lagi kancik Nabi Kenapa? Aku pengen wisata Maka ketika Umar bin Khotob Punggungnya kena anak panah Dia mengatakan Tolong cabutkan anak panah dari punggungku ketika aku sholat Rambung sholat Nesudah Sampun Umar Sampun Begitu khusuknya dia bercinta dengan Allah Diambil anak panah dari punggungi orang kroso Jajalah wak Nore Cokot nyamuk Tempilnya gak kusah Tuman Kenapa? Karena kita gak pernah bercinta dengan Allah Dengan mesra Makanya kenapa Imam sholat digulakan suara Supaya menambah kehusuan kita dengan Allah Imam sholat kadang-kadang ngawur Kayak kuning Jakarta Adan dewi, pujian dewi, komat dewi Makmumnya aku dewi Menuhi imamnya gak ya Ngerti makmumnya saya sendiri Dia tengok ke belakang mengatakan Luruskan dan rapatkan Matamu Kita luruskan karusof Kita jawab Semikna Suratnya sih Suratnya sih Ini imam salah Tepuk tangan yang beneran Tepuk tangannya gimana Bu? Itu tepuk pramuka Yang bener adalah Punggung tangan kiri Ketemu dengan epe-epe tangan kanan Atau tepuk paha Tapi ingat Pahani dewi Kalau pahani Puah Cak gelut Imamnya salah Kan salah Kuduni vilailatil Mocone Mergo salah Dari belakang Tak ele Imamnya ngeyeng Imam senior Ulangnya salah Aku bengok Yang ketiga Baru bener Aku ngulis dodoh Dodohnya bujokulah Ya Allah Teterus Kisalah Padahal kuduni Mocone Tak bengok Tul Imamnya ngeyeng Wa maduro Kamalailatil Kodr Aku tambah panter Tul Begitu Rokat ketiga Ayat ketiga Bingung Dek Lailatul Apa lailatil Tul Til Til Tul Akhirnya Tengok kebelakang Takkan Apa bro Imamnya Senggape Gulatan Senggape Men suratmu Khusus Masa depanmu Apa Lo ngimam Kok ngawur Orang-orang imam Yang ngono giri ngawur Urung moco fatih Kamis moco surat Kan basingan Tapi Makmum bengok Supakan Allah Imamnya rangkati Salahin Nengdi Diulangi Pikirnya kurang fase Ya Ayu Al-Kafirun Mak Maksud Makin kenceng Supakan Allah Akhirnya Mak Memburimam Begitu Kurungu Talah Bengok Kulya Ayu Al-Kafirun Pateka Batal Batal Sendingnya Bansir Ngomong Sampingnya Dusnur Untung Aku Ngomong Tidak 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 Saben Malam Jumat Alikubur Mulih Nang Maha Kang Goja Loto Wajan Koran Najan Sakal Lima Lam Menora Dikirimi Banjur Bali Brebes Mili Bali Nang Kuburan Mangkutangan Tetangisan Sonni Wasallimda Iman Alam Allah Sonni Wasallimda Iman Allah Wa Al-Ali Wal-Ali 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 Yuk Bunga Saya Banner Menmudun Rahmat Neku Seti Allah Salli Salli Wasallimda Iman Ala Mada Allah Salli Wasallimda Iman Ala Mada Wal-Ali 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 Asah Iman Wal-Ali 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 Asah Bunga Wal-Ali 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 Al-Fatihah 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 bapak babi itu melakonin dongklo, soalnya isin duwe bapak babi betul lah, enak ecah elengnya melakonin anak ecah anjirnya melakonin, enak-enak soalnya seneng, bapaknya duduk babi begitu saya bilang ini si coki muslim yang gara-gara masak daging babi dengan kurma karena dipatahin ini jahwi nih, kalau kalian lihat youtubenya coki muslim, stand up komedi masak daging babi dicampur dengan kurma kata orang-orang yang itu, yang sok suci itu, penestaan agama saya bilang, sejak kapan benda mati ini punya agama apa rumah selilak babi ini, mesti makan wong kristen, ala, ini ini rupamu apa rumah selilak kurma ini, mesti makan wong islam, orang saya bilang, berarti gak penestaan, gak apa-apa masak daging babi dengan kurma, gak ada yang masalah cuman yang kamu salah itu satu, karena kamu mengatakan, bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, cacing pitanya menjadi mu'alaf, lakui cangkem bosok bagi kami umat islam, babi itu diharamkan baik ada cacing pitanya maupun tidak kamu ngerti, babi itu mengandung apa? mesti jawabannya cacing pita, salah babi itu mengandung anaknya maksudnya babi mengandung anakmu, ya lah mungkin mengandung anaknya mungkin mungkin ada hewan yang sukanya marah-marah dilambangkan apa? anjing dan serigala lah menung sokwi antik, tapi menung sokwi yono malekate menung sokwi yono setani menung sokwi yono peduse menung sokwi yono asuni menung sokwi yono mau ngamong-ngamong menung sokwi yono bingung ke wong wih kayak setan karena setan itu pekerjaannya bingung ke wong, setan ini bingung ke aku tapi menung sokwi yono asuni nesu-nesu wih kayak asu wong asu wong gawain nesu-nesu tapi wong langsung dipikir mau panganan pengajian karomangan terus wong berhati koyong waduh wongnya ya tekoy ya melunggu yu tenang lunggu sebelah konoh ya kancangnya sarip kok gak jalan harus dipikir mau panganan maka sebelum kita berdoa waduh berdoa selambung nanti woy malah digeribat barang geribat sekalian dicat barang jadi ini puasa ngempet yuk permintaan panitia satu ringgit terus dia pasu di dimana nur nur yuk mau-mau suatu ngerti mau kondisi kan aku capa ini sampai jam berapa gedungnya jam 6 subuh matam bro sarip kok rawrunya cerewet awas kalau kota infak ngembungi kita minta kota infak disi kalau war mati ini cerita nyatai mau mati jangan sugera umum di ponisi 4 bulan lagi mati di umum 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 ternyata ternyata si tipan di umum karena akhir orang mati si nunggu si nunggu ni si nunggu ni gua sopoh gua tukang tebang kayu gua ngapa ni gini gua kayak nunggu ni jenazah ini di wani bondone 4-50% ngonong siswae malekatnya tukang menih gua ngapa ni gini gua nunggu ni orang patang puluh dino pekerjaanmu apa tukang gule kayu nanti ini ngalas si mau gua apa kampak akhirnya dari hari ketika sampai hari ke-40 tako ni bab kampak gua kampakmu sengkong nanti mau ngge apa hasili ngkong nanti gua tuku kampak itu sangat ngendibar patang puluh di nomor itu sangat alam kubur ahli warisnya senten ini ngendukur alam kubur ngongkup bandoneh yang okeh tukang kampaknya melayu eh aja melayu ikilah bandomu sepatu warisan almarhum aku mah lah ngapa jangan kan bandoneh okeh kayak ngono mau gara-garaan dua kampak sici patang puluh di nomor aku takon di babakan kampak ngantir agar gilom sodako berarti kelasmu kayak tukang kampak itu ngajar kok munyoknya gemburu luka kebun binatang sangunnya satu sewo bahasan nonton kiyai infake sewo berarti luwe larang munyok daripada kiyai kan banjong toman ayo ayo tukang kodang infake siap siap tukang infake siap siap rupa-rupanya kodang infake maju baya karo selawatan opo lagi selawatan opo sengina via valen baya adikku rasani loro ayo kodang infake nyawang konco ato karo agomo ratu e toto kromo kol ane radi waco solat eo ditinggarno opo i kiwis jamani caca eno kielangan akhlake wadu wadi seneni kuru yoti kepoi ayo reme kita ngaji selamat yaa rahmi yaa rahmi ayo tulangi ayo tulangi yaa rahmi yaa rahmi uwa halimu uwa halimu labi tulangi syafa'atmu li gulli uwa halimu uwa halimu uwa halimu uwa halimu selamat menikmati 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 Allahumma selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah selamat menikmati 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 ya Allah untuk menikmati selamat menikmati menikmati ya Allah selamat menikmati 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 umur kami ya Allah jangan kolenakan kami dengan umur muda kami ya Allah karena di batu nisan itu tidak ada tulisan khusus untuk orang tua ya Allah untuk itu ya Allah seburuk apapun masa lalu kami seburuk apapun masa lalu kami ya Allah tapi kami meyakini masa depan kami insya Allah akan lebih baik daripada masa lalu kami ya Allah untuk itu ya Allah bimbinglah kami dengan rahman rahim bimbinglah kami dengan segala kasih sayang bimbinglah kami dengan ridho pirosmatika ya arhamu rahim